Oke kali ini kita bahas sigrah facelift kedua tipe D ya kali ini ya, jadi ini sigrah termurah Untuk fasah depan dia polos, di samping juga gak ada size ketapa-apa, velgnya kaleng, sepion, manual retract dan belum electric mirror, belum dapat talang air juga Nah ini ya, fasah depannya seperti ini, saya mencet facelift, untuk mesin, nah ini dia bisa murah panah ini nih, mesinnya yang ini 1000cc, 3 silinder, 60 GPS, 9 KGM Air intake ada di atas sini ya, dan udah dikasih peredam nih, wala belum hidrolis pembukaannya, saya tutup dulu Untuk lampu, halogen, sennya bolam, dan belum ada fog lamp untuk tipe ini Velg, ini ya, gak kaleng, sekarang depan tapi udah cakram, untuk perusahaannya disini 155-60R13 Ini aku diri kandang, kita bisa ukur Kurang lebih 250mm tanpa dalam di dalam, dan dia juga ada perlindungnya nih Ini dia, sepionnya, yang semuanya diatur manual ya Untuk tangki Ini, satu saya mintanya around 92, dan depan kaitnya ya Jadi waktu ngisi dia gak gerak-gerak dengan kira, melukai bodi Karena yang belakang disana teromol Di atas belum ada antene sak fin ke tipe M, dia pake antene shot pull Belum ada rear defoker sama rear def wiper, belakang polos Stop lamp dia bolam, sen juga bolam, ini harusnya Astral de Hatsu Tampilan diri bawahnya Cuman lah, aku pelatomor udah dikasih ya disini ya Tuh, warna kuning Bagasi, dia bisa buka pake kunci juga Ini tampilan diri bagasinya Ini ketiga bangku baris ketiganya terpasang Dia bisa ditambil juga ke depan begini Nah tuh, dia lebih luas Dia sudah rata lantai, barang bisa langsung didorong Ini untuk turun ban serep Seperti ini Ini ketiga bangku baris ketiganya Tegak Bisa segitu ya Kita coba tutup, ini ada coakannya tempat penutupan Ini yang belumnya sigra Tapi gak ada tulisannya D gitu ya Tampilan diri bangku setelah kolol Sigra D Masuk belum ada ases mati ya tentunya ya Tampilan dari door trimnya Untuk bahan dia full hot plastic disini Full warna hitam Auto, dia auto down Gak auto up Untuk yang di belakang Udah hampir habis ya Kalau di tangan masih kotor kaca nih Kecuali yang belakang sini Ini ada window lock juga Di bawah ada speaker, bottle holder, door pocket Rampu di pintu sih belum ada Penutupan sampai atas aja ya Ini masih bisa ngontorin celana nih Untuk buka tanki di bawah sini Pengaturan si manual, belum ada head register Ini untuk buka kap mesin Termisi manual, tipe ini Ini aja penyimpanan terbuka Belum smart gear kunci seperti ini Belum immobilizer juga Dan kisih-kisih AC belum ada framing chrome-nya Bisa dibuka tutup Seperti itu Dan nanti ada penyimpanan lagi Bahan dashboard, hot plastic Dan juga masuk Nah ini dia ada backlight-nya ya, warna amber-nya Bisa ada di cutter bensin Itu aja, nggak bisa diatur apa-apa lagi Infonya Di kiri ini wiper Di kanan ini headlamp Belum ada fog lamp ya Kemudian ini dia setirnya, dia polos Belum ada ada string seat juga Dan belum ada airbag Pengaturan setir disini fix Polos juga setirnya Oke, selanjut Nah ini single din Ada input out sama USB Disini Kisih-kisih AC bisa diatur Dapat penyimpanan terbuka Akan ada single din Kemudian hasad segitiga Nggak ikut berdenyut Transmisi manual 5 speed Ada tempat kartu Ini pullernya AC fast speed 4 tahap Open close air Mechanical Seperti itu Dan ini Ada backlight-nya ya Di bawah Ini ada tempat penyimpanan Seperti 4 lengkaran Seperti itu Dan ada power outlet-nya Disini Yang model Bullet Disini Park brake-nya mechanical Nggak kayak Tipe di atasnya Yang kayak Tuas metik gitu Pakai ini bolong juga nih Playout-nya beda Seatbelt disini Fixed Retris menyatu Ini joknya ya Kain Laci pembukaan Belum soft opening Ini barat plastik semua Di atas belum ada airbag Pilar hitam Hand grip disini fix Faser kiri Polos Di atas ini ada lampu Kuning Sepion tengah Belum ada net view Faser kanan Sama Dia disini Polos juga Dan sisi driver Juga Nggak ada Hand grip-nya Ini tampilan dari kabin depan Nah itu Sisi tak seluruhan Lampu Di atas belum ada Hand grip-nya disini modul Fixed Seatbelt juga 3 titik Disini fix Headrest adjustable Masih ya Masih dikasih Adjustable disini Walau cuma Kiri kanan Tengahnya Nggak ada Disini Disini Motif joknya Titik-titik merah Meliuk-liuk gini ya Semenjak Fast lift Ini penumpang tengah Seatbacknya 2 titik aja Disini dia ada Belum ada seatback pocket Dan ini Dia sliding tuh Seperti itu Tarik ke baris ketiga Di belakang Juga Nggak ada seatback pocket Untuk ke belakang Ini udah ada Bantas stumble Dan disini ada Pad plastik Untuk bisa diinjek Jadi aman Di baris ketiga Disini Ada Cup holder Tempat penyimpanan Disini Nggak ada hand grip Dan disini Dia Fixed ya Jadi kita coba aja Ukur 102,1 Cukup reba ya Dan termasuk Relax loh Untuk ukuran Jok baris ketiga Biasanya baris ketiga tuh Tegak banget Dan dia Belum ada headrestnya Seatback juga Cuma 2 titik Model glowyer ya Blowery track Disini Dia agak sempit Cuma Nggak seberapa jongkuk ya Nah ini Sebelah kiri juga Akomodasinya sama Ada cup holder Sama tempat penyimpanan Lipatnya dari sini Berat luasnya Oke Kita lihat ke Luar Nah ini ketika di Taruh Dia bisa lipat Rata lantai Untuk mempersepagasi Nilai update door trim Belakang Disini Dia full head plastik Bahannya ya Dia dikasih cup holder Pembukaan kaca Belakang Hampir habis ya Disini Enaknya walau ini tipe Paling murah Tetapi dikasih power window Dibawah ada speaker Cuma belum ada Botol holdernya Side locknya disini Mudah switch Coba Dari channel depan Disini Manual juga Apar penempatan di bawah Dan belum ada Tombol untuk matikan airbag Karena airbagnya juga belum ada Tampai ada sebutnya Disini penempat depan Oke Terima kasih Untuk berbiasa mengenai Sikra 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 Sikra